Intro Oke halo guys and welcome back to my channel Purgemsadi Kita akan melanjutkan kembali world record game samurai warrior 5 Jadi pada video sebelumnya kita sudah masuk ke dalam pertarungan terakhir di chapter yang ke 5 ya Yaitu subjugation of harima Dan kita mendapatkan atau mengalok chapter ke 6 ya Tapi disini gue tidak akan masuk ke dalam chapter ke 6 terlebih dahulu Kita akan masuk ke dalam side story Yaitu battle of Teto Rigawa Let's go Oke pertarungan di Nagashino bener-bener menghentikan momentum bagi klan Takeda Tetapi kelompok Kenshin Uesugi itu masih stabil dan aman Karena ingin menghambat pergerakan Kenshin Akhirnya Nobunaga memerintahkan pasukannya untuk menyerang dari wilayah yang sebelumnya dimiliki klan Asakura Oke Dan yang menjadi komandannya disini adalah Katsue Shibata Yang sudah lama melayani klan Oda Dan sekarang sudah terbebas dari hukumannya Jadi di video sebelumnya kan si Katsue Shibata itu kan dia ditahan ya Maafkan mengganggu Nonamuda Apa kamu bebek saja? Bunga-bunga di kebun kita sudah mulai mekar atau berkembang Ya Oichi diem aja tuh Nonamuda Bukankah ini sudah saatnya kamu merasakan matahari di wajahmu lagi Ini tidak baik untuk kesehatanmu ya Mengurung diri di dalam ruangan Aku tidak akan pernah bisa mengampuni diriku karena tidak bisa menyelamatkan Tuhan Nagamasa Kamu selalu berbicara hal yang sama setiap aku datang kemari Iya kita tuh udah diberikan pilihan untuk melanjutkan hidup Sekarang kita juga tidak ditahan Jika kamu gak mau berhenti memikirkan masa lalu Dan gak mau memikirkan masa depan Maka Tuhan Nagamasa tidak akan tenang di akhirat Waduh kaget si Oichi Maafkan aku, aku berbicara terlalu berlebihan Tapi itu yang aku rasakan Aku akan pergi sekarang untuk bertarung melawan Uesugi Tolong doakan agar kami menang Iya tunggu Katsuo Shibata Aku tidak mau melihat hal itu lagi Iya disini si Oichi ini sepertinya trauma ya Atas kehilangan sosok si Nagamasa Oke disini untuk karakter yang akan gue gunakan Mungkin agar sesuai sama cerita Gue akan tetap menggunakan si Katsuo Shibata ya Walaupun disini dia masih level 10 Masih sangat-sangat lemah Padahal kita sudah masuk di chapter kelima ya Gue akan pakai Katsuo Ye sama Satu lagi mungkin si Katsuo Shibata Oke jadi disini Oichi itu dia setelah kehilangan sosok Nagamasa Dia tuh selalu mengurung dirinya dalam ruangan guys Dia tuh galau Dan disini ketika dia melihat si Katsuo Shibata akan ikut bertarung lagi Dia merasa khawatir ya Takutnya dia akan kehilangan si Katsuo Shibata juga Oke let's see kita akan coba lihat Ya hei ada apa Tuan Gonroku Kamu terlihat cukup tegang Lama tidak berperang membuatmu gugup Ya apakah aku terlihat sebegitu lemah di matamu Toshi Ya tapi gak usah takut Karena aku ada disini Kita pasti bisa menang Tuan Gonroku Terima kasih Aku menghargai kepedulianmu Ya ada Hideyoshi Hei Hanbei Gimana nih prediksinmu untuk pertarungan melawan Uesugi ini Ya kalau boleh jujur Aku tidak melihat kita bisa menang dengan mudah Kita mungkin harus memaksakan diri Atau berjuang keras pada battle ini Ya sepertinya begitu Aku rasa ini semua juga merupakan bentuk dari rencana Tuan Nobunaga Oke let's see kita akan coba lihat seperti apa ya Pertarungan antara Nobunaga melawan Kenshin Uesugi Dan disini dikarenakan Katsuchi Bata tuh Dia gerakannya jelek banget Kalau pakai senjata biasa ya Gue akan kasih dia Twin Blade Jadi biar lebih mantep ya Katsuchi Nakamura disini Gue tidak akan menggunakan cannon Melainkan gue akan kasih dia senjatanya si Hanzo Hattori Senjatanya Hanzo yaitu yang ini ya Ninja Blade Oke naikin ranknya dulu Agar dapat ultimate skill baru ya Oke dan disini kita akan kasih skill point Kepada si Katsuchi Bata ya Kasih musuh upgrade Terus collector Terus health Terus endurance Untuk increase penggunaan item Terus elasticity untuk decrease damage Dan untuk Katsuchi Nakamura kita akan tingkatin speed ya Speed terus health Iya beberapa skill point yang memang Basic basic aja ya Soalnya ini masih awal-awal Dia juga levelnya masih rendah banget ya Oke dan satu lagi Mungkin Gue akan kasih ke Si Katsuchi Bata aja kali ya Kita akan kasih dia defense Oke ini kombonya udah panjang ya Soalnya gue menggunakan senjata Twin Blade Dan kita akan kasih senjata yang Muramasa ya Muramasa Twin Blade Ini attacknya udah 28 Kita akan kasih yang ini Yang sudah memiliki vitality Oke kayaknya udah mantep semua sih Ya bentar Untuk Katsuchi Nakamura belum gue ganti ya Kita akan kasih ninja blade Yaitu revenus wolf Ultimate skillnya kita ganti Kita kasih pride Terus disini kita kasih acceleration Terus kasih ponix meteor Dan juga whirling blade Oke item sudah mantap Kuda juga sudah mantap ya Ya oke let's go Kita akan melawan pasukan dari si Uesugi disini ya Ini bakalan menjadi pertarungan yang cukup panjang guys Let's go Inilah dia Battle of Tatorigawa Ya formasi dari pasukannya si Uesugi ini sangat solid Wah gimana nih Gimana cara kita untuk bisa melakukan serangan Ya kenapa kalau kita tidak menyerang dari bagian Utara dan juga selatan Oke Hideyoshi disuruh menyerang dari selatan Sedangkan Katsuchi Shibata nyerang dari utara Oke let's go Kita akan berpencar disini Iya Nakamura gue akan pasang di bawah Oke itu yang di bawah gue akan serahkan kepada si Nakamura aja ya Jadi ini Battle of Tatorigawa ini merupakan pertarungan yang cukup besar Kalau kalian memainkan di game Samurai War 2, 3 dan juga yang keempat ya Soalnya disini pasukan yang dari kelompoknya Oda Seperti Hideyoshi dan juga yang lainnya tuh Hampir kalah ya Hampir di kalahkan sama si Kenshin Oke Belum apa-apa udah ada reinforcement anjir Oke kita harus menjaga main camp Jangan sampai main camp direbut ya Sama pasukan musuh Iya ini kalau di game Samurai War 2 Pertarungan ini tuh Akan dimenangkan sama Kenshin Kalau Kelompoknya si Hideyoshi ini Tidak dibantu sama Nobunaga Atau tidak ada reinforcement yang datang ya Soalnya bener-bener Kenshin disini tuh Nge-push banget Dia tuh aktif banget ya Agresif banget untuk serangan-serangannya Oke tuh tadi katanya si Hanbei Ada sesuatu yang mencurigakan Di bagian bawah Ada sebuah garrison Yang sepi Sepertinya disitu kita akan diserang Ini ya diserang dadakan ya Oke sudah bisa terbaca Sama si Hanbei Takenaka Oke kita akan habisi dulu Beberapa prajurit yang ada disini Waduh mau ngapain nih Kenshin Iya Kasih si Batat Tolong ke Sini dulu Agak mundur dulu Soalnya pintu juga masih belum kebuka Iya ini Senjata yang gue gunakan adalah Senjatanya Hanzo ya Gila ini Malah makin cocok gitu loh Oh my god Iya Hideyoshi dikepung ya Hideyoshi dikepung Tapi gue gak bisa bantuin Dari situ Dari atas Iya oh Iki Brotherhood Mereka ternyata bekerja Untuk Kelompok Uesugi Oke gue akan bantuin Si Hideyoshi nanti Yang penting main camp Kita jaga dulu Hmm oke Nice Iya tolong Shikatsu Shibata Tetap di atas ya Tolong Jangan ikut Ke bawah Oh oke Hidemasamori Sekarang akan membantu Barisan depan katanya Bagus Iya disini Yang susah adalah Kita harus nyelamatin Si Hideyoshi ya Hideyoshi dikepung Tapi gue takutnya tuh Akan muncul Reinforcement dari belakang lagi Gitu loh Jadi disini tuh Gue pengennya Satu karakter Melakukan advance Satunya lagi Melakukan defense Tapi disini Sepertinya kita memang Dipaksa untuk Dua-duanya Melakukan advance ya Satu dari atas Satunya lagi Dari tengah Oke ini memang Gerakannya memang Cocok banget ya Dipake sama si Nakamura Daripada Nakamura Menggunakan Senjata cannon ya Ya tapi disini Walaupun gue Menggunakan senjata Dari karakter yang berbeda Tapi pada saat Penggunaan musau Itu musaunya Akan tetap Kembali Pake senjata basic ya Ya nih Gue akan tunjukin Ya tuh Finishing Finishing move nya Pada saat musau Itu akan tetap Pake Senjata biasanya Atau senjata basic Dari karakter Oke Kasian juga nih Hideyoshi Gila dikroyok Berapa orang Anjir Empat orang Cuy Oke 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 Ini Chapter kelima Ini musuh Udah mulai Sangat-sangat Agresif ya So far musuh Terkuat Menurut gue Dari seri Samurai Warrior Dari Samurai Warrior Pertama Sampai yang kelima Musuh di Samurai Warrior 5 Itu yang paling kuat ya Darahnya tebel Terus gerakannya Agresif Dia sering Ngeblok serangan Jadi bener-bener Lebih challenging ya Atau lebih menantang Oke yang diatas Pintu udah kebuka Oke itu yang diatas Gue akan serahkan Kepada si Katsushibata aja Ya Hideyoshi bingung Ini kenapa Si Kenshin Hanya menyerang kita Dia gak menyerang Ke tempat lain Melainkan Hanya menyerang Si Hideyoshi Oh oke Jadi sepertinya Katanya Sihan Betakenaka Kalau aku jadi Kelompoknya Kenshin Maka aku hanya Akan menyerang Atau hanya akan Fokus ke Satu kelompok Soalnya disini kan Kelompok kita kan Terpecah belah ya Menjadi dua kelompok Satu dari selatan Satunya lagi Dari utara Jadi disini Kenshin tuh hanya akan Fokus nyerang Satu orang aja Agar bener-bener Kalah gitu loh Oke Ya dan disini Seperti yang kalian Lihat barusan Si Hideyoshi Itu memutuskan Untuk Retreat ya Untuk kabur Agar membuat Para pasukan-pasukan Yang ada disini Itu Mengejar dia Iya Dia mengorbankan Dirinya ya Untuk dikejar Sama Pasukannya Si Kenshin Waduh Sampai Terpojok Seperti itu loh Si Hideyoshi Oke bentar Kita akan keluarkan Spesial musau Dulu ya Yuk Terima ini Jadi disini Bener-bener Si Kenshin Dipukul mundur ya Eh kok si Kenshin Si Hideyoshi Bah anjay Gila gue suka banget Sama gayanya Ya jadi Hideyoshi Dan juga Hanbei Takenaka Itu memutuskan Untuk mundur Dan membuat Beberapa pasukan-pasukan Si Kenshin Itu mengejar ya Oke Jadi disini tuh Katanya si Kenshin Kita harus bertarung Dengan lebih semangat Karena kita tuh Gak ada bantuan Dari Hideyoshi Sama Hanbei lagi Oke pasukan kita Makin dikit Jadi kita akan serang Sekarang Bagian tengah ya Eh bagian atas dulu Di atas tapi Masih belum kebuka Pintunya ya Soalnya disini tuh Lebih banyak Menurut gue tuh Lebih banyak reinforcement ya Dari kelompoknya Si Kenshin Jadi gue tuh harus Harus bersiap-siap Gitu loh Takutnya mereka Nyerang dari atas juga Iya tuh kan Mereka tiba-tiba Muncul dari atas Bermaksud untuk Mengambil alih Garrison yang ada Di utara Oke untung Tadi gue Masang si Katsushibata Di bagian atas ya Gak gue suruh Di bagian tengah Oke ini By the way Dari kelompok musuh Itu ada Yang namanya Si Gye Shibata ya Gue gak tau Dia bener-bener Dari klan Shibata Atau enggak Tapi dia lebih memilih Untuk Bekerja Di bawah Si Kenshin Oke bentar Kita akan habisi dulu Yang ada disini Ya walaupun Memang senjata gue Sudah lumayan Kuat ya Tapi Ya gak terlalu Kuat-kuat banget Tapi memang Attack dari karternya Gak terlalu sakit Dan musuhnya juga Sudah semakin tebal ya Jadi Mengalahkan musuh Sudah semakin lama Ya lah Apa nih Tiba-tiba muncul Oichi What the hell What the hell Oichi ngapain disini Waduh Ini nih Cari gara-gara Oichi Iya Oichi dateng Membawa bala bantuan Wah Harus kembali nih Ya kita lagi Bertarung di barisan depan Tiba-tiba Orochim Eh Orochi Si Oichi Muncul Ya disini Soalnya tuh Katsu Shibata tuh Dia sangat khawatir ya Sama si Oichi Dia gak mau Si Oichi tuh Kenapa-napa Jadi disini tuh Dia antara Memilih akan Menghabisi musuh Yang ada di barisan depan Atau pengen kembali Ke belakang ya Jadi Sebegitu Pedulinya dia Sama si Oichi Soalnya dia tuh kan Dari awal ya Dia tuh tugasnya adalah Untuk melindungi Oichi Itu merupakan tugasnya Si Nobunaga Eh sorry Tugas dari si Nobunaga Ya tolong Be careful Hati-hati Oichi Lagian tiba-tiba Nongol gitu aja tuh Bikin kaget gitu loh Oke Ini tinggal satu Di atas Gue akan serahin Kepada si Katsu Shibata Gue akan fokus Kalahin tiga officer ini Soalnya disini Cuma dikasih waktu Tadi tiga menit ya Gue harus cepet Oh my god Oh my god Oh my god Bentar Gue akan tunggu sampai Rage meter gue penuh Kalau rage meter gue penuh Gue bisa ngeluarin ini ya Rage mode Hmm Cerut Masih belum mati dong Hmm Oke sep Satu kalah Ya langsung aja Kita akan pakai rage mode ya Biar cepet Yang kedua sudah kalah Let's go Satu lagi Ya ternyata Hebat juga nih Katsu Shibata Gak gue pakai Tapi dia sudah berhasil Untuk mengalahkan officer Yang ada di atas ya Yo c'mon Tinggal satu lagi 시면 Jangan lupa Jangan lupa Ikan Spend ghost reduced Muspen Adina Mudah LinkedIn سب Ya oh oke Disini sekarang pintunya kebuka Dia memutuskan untuk Menjaga kastil ya Atau memperkuat ini defense Ya disini Oichi tuh malah Malah makin semangat guys Ya I'm just getting started Ya what the hell Oichi Dia tuh reliant guys Atau mentalnya tuh meningkat ya Si Oichi Oke gue akan bantuin Oichi dululah Walaupun cuma ada 2 reinforcement Tapi Soalnya disini kan Cukup random ya Barangkali Oichi tiba-tiba mati kan Kocak gitu loh Udah masuk ke akhir pertarungan tiba-tiba Oichinya mati Waduh disini malah gak ada penjaga pintu lagi Berarti gue hanya bisa membuka pintu dari Harus muter sih Yaudah lah gue akan langsung aja kesini Hmm Ya menurut gue sih Memang Lebih cocok si Nakamura Menggunakan senjata ini ya Lebih Terlihat seperti Shinobi gitu loh Hmm Oke dikit lagi Dikit lagi Cerut Gak kena Oke kena Nice Ya di game Samurai War 5 tuh Yang gue Makin paham adalah Di game ini tuh Kalian memang Harus Atau diwajibkan tuh Pinter-pinter ngedutch ya Ngedutch atau nge-pairi serangan Itu akan lebih Berguna guys Soalnya disini musuhnya tuh Sangat agresif Jadi menghindar Atau ngedutching tuh Sangat-sangat penting Pada game ini Oke sip Nice Dapet weapon Ya sudah Hampir kalah ya Kelompok dari si Sapa Kenshin Uesugi Oke dan Untuk Nakamura Gue akan biarkan dia Stay disitu Kita akan Kesini dulu Membantu Main camp ya Gila ini Dari tadi Dari awal pertarungan tuh Reinforcementnya Si Kenshin Lumayan banyak ya Dan ini tuh Sebenernya pasukannya Si Katsushibata tuh Dikit banget loh Soalnya tadi kan si Hideoshi dan juga Pasukannya si Hanbei Mereka pada Retreat Jadi disini tuh Bener-bener Cuman si Katsushibata Sama si Nakamura Cuman karter kita Doang guys Mungkin disini ya Kalau menurut gue Disini mungkin Ada perbedaan Kalau misalkan di Battle of Tatorigawa Pada game Samurai War 2 Atau Samurai War 4 Itu di map ini tuh Seinget gue Kelompoknya Katsushibata Dan juga Hideoshi Terus Dan juga yang lainnya Itu akan dibantu Sama si Nobunaga Jadi Nobunaga tuh Datangnya telat Pada map ini Tapi kalau disini Kalian lihat sendiri ya Yang datang bukan Nobunaga Melainkan malah Ada si Oichi Mungkin disini biar Karakter developernya tuh Ada ya Yang datang Oichi Dikarenakan agar Sesuai sama Cutscene yang kita Sudah lihat Pada awal Cerita tadi ya Dimana si Oichinya Gak mau keluar dari ruangan Dia merasa Depresi ya Tapi tiba-tiba Pada saat Di medan peperangan ini Langsung muncul Oichi Jadi Lebih dapet ya Tiba-tiba Oichinya muncul Daripada Memunculkan Atau mendatangkan Si Nobunaga Oke Jadi ada perbedaan Disitu ya Dan gue suka gitu loh Eksekusinya bagus sih Untuk dari segi ceritanya Oke Let's go Kita akan Bantuin Si Oichi Ya memang enak banget guys Menggunakan senjata Twin Blade ya Menurut gue ini merupakan Senjata kedua Ter-OP Pada game ini Selain senjata Odachi ya Senjatanya si Nobunaga Sama si Nagamasazai Oke Jebret Mantap Ya sip Kita sudah berhasil Untuk mengalahkan Semua reinforcement Orang-orang yang menjaga Si Kenshin Juga udah kalah Let's go Kita tinggal Ke tempatnya Kenshin Gila Itu Oichi Bener-bener semangat Banget dong Dia langsung OTW ke tempatnya Kenshin Padahal Kenshin ini Merupakan salah satu Karter terkuat ya Pada game ini ya Dia lebih kuat Daripada Tarekatsu Dia lebih kuat Daripada si Yoshimoto Imagawa Dia tuh Dibuat Dibuat Sekuat ini ya Berbeda dengan Pada game-game sebelumnya Dimana kalau di Samurai Warrior 4 Itu yang paling kuat Adalah si Tarekatsu Honda Tapi kalau disini Kenshinnya parah sih Ya tuh Dia tuh Ya dia darahnya Cuma satu lapis ya Pada map ini Tapi dia langsung Hyper mode Oke ini nih Ini para bawahnya Kita akan kalahin dulu Ya sabar ya Kenshin ya Langsung Hyper mode Disini Kalian lihat Sendiri darah gue Juga Sudah hampir kalah ya Jadi disini Walaupun gue bermain Di difficulty normal Tuh Gak ada normal-normalnya guys Disini tuh Memang Musuhnya tuh Emang agresif banget Pada game Samurai Warrior 5 Ya anjir Apa nih Ada api Oh itu ya Para Penyihir ya Luarin magic api Anjir Yuk let's go Mampus Mampus Dia membeku Perkena elemen es Terima ini Spesial musuh Jebret Oke kena Sep Walaupun Gak terlalu sakit ya Oke tolong Nakamura Ikut bantuin Please Biar lebih cepet ya Disini gue akan Menggunakan Kombinasi musuh Atau apa ya Gue nyebutnya apaan ya Itu ada namanya guys Spesial duo Duo musuh Atau apa ya Gue lupa namanya Yang penting disini Kita bisa menggunakan Kombinasi musuh ya Musuh berdua gitu Oke bentar Kenshin Bentar Gue akan tunggu Sampai Katsushibata Yuk dateng Dateng Soalnya disini Musuhnya Shinakamura Lumayan kuat ya Menggunakan shotgun Atau rifle Yuk terima ini Mampus Anjir Anjay Keren banget Memang art stylenya Akhirnya kita berhasil Untuk mengalahkan Kenshin Uesugi Ya hanya ini Yang bisa kita lakukan Ayo kita mundur Untuk sekarang Aku akan memberikan Kalian belas kasihan Tapi untuk Pertarungan berikutnya Waduh Si Kenshin Akan semakin Serius guys Ya itu adalah Pertarungan yang cukup Intens ya Ada yang cukup Mengagetkan Dikarenakan Kemunculan Dari si Oichi Tapi untung ya Akhirnya Oichi Berarti sudah Tidak galau lagi Oke Oh disini Senjata gue Udah Maksimum ya Soalnya disini Kita cuma Hanya bisa Menyimpan 21 senjata Jadi gue harus Jual Beberapa senjata Oke kita jual Lumayan nih Dapat 6.000 ya 6.400 Oke Ya kita akan Coba lihat Endingnya Seperti apa Sepertinya Kelompok Uesugi Sudah tidak Mengejar Hadeh Katsue Aku benar-benar Minta maaf Aku gak bermaksud Mengagumu Aku harusnya Gak datang Tidak Tidak Terima kasih Sudah datang Membantu Nona muda Tapi kenapa Kamu tiba-tiba Datang Ketika kamu pergi Aku jadi ingat Saat-saat terakhir Tuhan Agamasa Di Odani Kastil Oke Aku tidak ingin Merasa sedih Seperti itu lagi Itulah kenapa Aku tidak bisa Hanya berdiam diri Dan tidak melakukan Apa-apa Nona muda Aku merasa malu Pada diriku sendiri Karena bikin kamu sedih Sebelum aku pergi Iya Katsue Kata-katamu Telah membuka Mataku Terima kasih Sekarang aku Tidak akan Mengurung diriku Lagi Aku akan Percaya Pada diriku Sendiri Dan terus berjuang Sama seperti Tuhan Agamasa Dan juga Kamu Katsue Shibata Nah Itu baru semangat Nona muda Aku juga Aku bersumpah Akan terus Memegang Tombaku Demi orang Yang aku sayang Oke Jadi sekarang Si Oichi Sudah tidak Galau-galau Lagi ya Ya oke Jadi itulah dia Untuk pertarungan Battle of Tatorigawa Dimana kita sudah berhasil Untuk mengalahkan Kenshin Dan di video berikutnya Kita akan masuk Kedalam Battle of Kizugawa Gucci Jadi mungkin cukup Sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Dan sampai bertemu Di video berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax